Nama Zazkia Sungkar dicatut oleh sebuah akun palsu di sosial media yang bertujuan melakukan penipuan kepada konsumen. Penipuan menggunakan nama artis ini berkedok menawarkan barang-barang branded milik artis tersebut dengan harga miring. Konsumen diiming-imingi beramal, di mana hasil penjualan tersebut disumbangkan kepada para korban bencana alam. Zazkia pun terkejut mengetahui hal tersebut, namun ia rupanya enggan melaporkan persoalan tersebut ke pihak kepolisian. Syirin kirim WhatsApp ke aku, temennya dia, temen aku juga sih. Ada yang nanya, itu benar kia, karena aku postingan di Instagram, itu benar kia jualan tas channel harganya 5 jutaan. Hah, gue bilang enggak lah gila. Terus apa namanya, iya alasan untuk kecerati, astagfirullah. Dan katanya, bahkan banyak orang-orang yang, apa kayak temen-temen, ada artis juga katanya udah mau meset. Namanya aku kaget kan, aduh aku bisa percaya. Itu kan soalnya, udah ketahuan banget Facebooknya Facebook palsu. Kalau misalnya yang asli kan yang udah diverifikasi. Ya akunya kan enggak kena apa-apa ya, cuman kasihan orang yang ketipu gitu. Jadi jangan sampai ada yang ketipu, yaudah kita bantu aja kan. Kemarin aku juga udah bantu posting, kemarin temen-temen yang lain juga aku lihat udah mulai posting. Jadi ya mudah-mudahan pada nonton nih, abis itu langsung hati-hati. Kalau mungkin ada yang baru mau beli, jangan. Kita tidak pernah menjual pre-loved stuff kita atau barang bekas kita di media sosial, apalagi, maksudnya enggak jelas gitu ya. Kita lihat aku di Instagram aja, mungkin kalau aku bikin charity mungkin gitu, iya nanti akan ada, ada rencana bahkan gitu. Tapi pasti lebih resmi gitu loh, harus kita mungkin lebih mitar-mitar aja sih liatnya gitu. Nanti kan misalnya ada langsung tempatnya, kalau jualan langsung kayak online gitu, kayaknya agak-agak serem. Kalau ini enggak kali ya, apa namanya, mungkin kita lebih, aduh aku males, berusaha dengan hukum. Jadi kita doain aja supaya orang yang cepat taubat, udah gitu, kita bantuin, menyebar luaskan aja supaya jangan sampai ada korban gitu aja. Sub indo by broth3rmax